Punya banyak perguruan tinggi bergengsi, membuat Malang menjadi kota tempat ngumpulnya anak-anak muda kreatif. Alex, grafik desainer yang juga populer sebagai konten kreator adalah satu di antaranya. Jadi ini kita sekarang ada di tempat futsal, dan di sini kebetulan ada Pak Wali. Kita ingin tanya-tanya tentang masalah kita sebagai pemuda-pemuda di Malang. Bagaimana sih pemerintah itu menanggapi tentang perkembangan industri kreatif di Malang ini? Yuk kita lihat. Salam satu jiwa, Pak. Ngarima. Jadi weekend ini kegiatannya apa? Kalau bagi Wali Kutan nggak ada weekend ya? Oh nggak ada weekend ya? Karena kegiatannya kalau hari Sabtu sama Minggu ini malah padat. Sabtu kemarin ada lima sampai enam kegiatan, hari ini nanti sudah dua, tiga ini. Banyak yang menyarankan kalau mau meningkatkan karir di industri kreatif baru ke kota besar. Katanya sih. Oh nggak, nggak harus sekarang. Hemat saya kita nggak harus ya. Jadi apalagi sekarang sudah didorong oleh dunia IT, ya. Tidak terbatas. Kota Malang dalam hal ini malah ingin menggerakkan itu. Ada rencana apa, Pak? Kita mau bangun rumah kreatif kita. Jadi nanti kita alokasikan dana kurang lebih 200 sampai 225 miliar untuk membangun inkubator teman-teman yang bermunyai kreasi untuk mengkontemplasi pikirannya, imajinasinya ya dalam sebuah karya. Setelah itu nanti akan giring kepada tempat khusus ya untuk mengekspresikan itu. Jadi ada tempat tersendiri nanti ketika dalam dunia pikir diolahkan dengan dunia grafisnya ya. Terus setelah itu nanti akan kita posisikan dan akan kita tempatkan. Kapan, Pak, itu rencana-nanya bangun semula ini? 2019 sudah DED-nya masuk, FS-nya masuk. 2019, 2020 nanti akan kita bangun itu semua. Kumpulan anak-anak muda, anak-anak kreatif. Karena mau tidak mau kita harus menyongsong revolusi industri 4.0. Setelah itu kalau masalah pendampingan ya, kami akan dampingi masalah usaha pendampingan pendanaan, pendampingan manajemen, manajemen akan kami bagi tiga. Manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran. Insya Allah jangan raku. Sekarang lagi ingin menampaki usaha. Kesulitan apa yang ditemukan oleh adik? Kalau saya sama komunitas sih kebanyakan ini, Pak, masalah perizinan usaha, terus pendaftaran hak merek, atau haki, itu satu. Terus kedua ini, kebanyakan kita kreator-kreator itu hanya bisa berkreasi. Misalnya kita bisa gambar, tapi kita nggak ngerti bisnisnya, gimana jualannya keluar. Jadi gini, sudah pernah dicoba, Kak, berkaitan dengan masalah izin? Belum, Toh? Belum. Akan saya jamin bahwa itu tidak masalah. Karena kami mempunyai SUP, PTSP, pelayanan terpadu satu pintu nanti, zero pungutan, zero pungutan, zero pungutan, zero rupiah. Nanti prosesnya akan cepat, bisa jadi hari ini, pagi, usulin, sore nanti selesai kalau disbatas itu. Berkaitan dengan masalah haki, kami sudah dengan BKRAP, jadi ada bagian ekonomi kreatif. Dari Kementerian Perekonomian, Mengko Perekonomian juga membantu kami. Ada nanti ada, kalau kemarin kita nguruskan ada 300 yang kita uruskan dengan dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi jangan pernah ragu. Kalau setelah itu tadi, kita punya kreasi, tapi diapakan, kami akan lakukan pendampingan. Pendampingan dalam bidang pemasaran, produksi dan pemasaran. Nanti kita diajarin cara juga? Insya Allah, tapi saya tidak ngasih makanan, tapi saya kasih umpan, pancingan saja, nanti yang menjalankan adalah adik. Karena saya tidak ingin waktu saya terbuang untuk anak-anak muda hanya yang apatis, tapi anak yang berkreasi itulah yang akan kami support. Maka saya ingin terus kreatifitas dari adik-adik. Seru banget tadi kita ngobrol-ngobrolnya, sekarang saya sudah agak legahan. Ternyata karena masalah-masalah yang sama ini saya anggap susah, ternyata sudah disupport. Terima kasih. Saya pun juga demikian, jadi tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kapan ketemu saya bertanya, habis saya juga terbuka. Nanti minta WA-nya, Pak. Ingat ya, hanya yang kreatif dan inovatif yang akan disupport penuh oleh Pak Suti Aji Sang Wali Kota dan jajaran pemerintah Kota Malang. Dukungan nyata Pak Wali Kota seperti terlihat dalam pelaksanaan Festival Boys 3 yang diadakan Malang Creative Fusion MCF bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November. Event para pelaku ekonomi kreatif sekota Malang yang bertema Celebrate the Heritage ini diisi dengan berbagai kegiatan positif seperti pagelaran seni, pameran, pasar UKM, baik kerajinan tangan maupun kuliner, workshop, launching aplikasi pasarboys.com dan lainnya. Festival Boys ini yang berarti sebenarnya adalah dari kata boys ya. Jadi, kalau bahasa Indonesia ya keren gitu. Jadi, dimana ini tidak hanya sebuah sebuah festival atau sebuah perayaan di Furia, tapi bagaimana sebuah festival boys ini kita desain sebagai sebuah intelektual property, sebagai sebuah perayaan masyarakat kota Malang, poin zero ini bukan hanya slogan. Tapi hari ini, tadi saya juga ngambil dari komunitas di MCF, ada investor dari Malaysia yang akan briefing anak-anak cerdas Malang yang matematikanya nilainya 90 sampai 100 akan di briefing menjadi intelijen buatan. Bapak E, are-are Malang ini memang super boys kere. jadi gak sabar menanti kejutan berikutnya dari are-are ngalam yang super kreatif di tahun depan. Malang Boys Ilakes, kreatif, futuristik. Salam kreatif, Boys Ilakes. Salam satu jiwa. Boys, 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 boys. Festival boys, Malang Kreatif Fusion harus selalu boys. Salam kreatif, Malang Boys Ilakes. Malang Kreatif, Boys Ilakes. Salam kreatif, Festival Boys, Boys Ilakes. Salam kreatif, 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 Boys Ilakes. Makasih. Salam satu jiwa. Rema Kucesuara.